Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, masih bersama Bu Yuli dalam Youtube channel Guru SD Official Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3 Tema 2, Menyayangi Tumbuhan dan Hewan Subtema 1, Manfaat Tumbuhan Bagi Kehidupan Manusia Mata Pelajaran Matematika Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Agar pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anak yang hebat, sebelum kita masuk pada materi Silahkan kalian subscribe, like, komen, dan share Serta nyalakan lonceng notifikasi Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Tujuan pembelajaran kita kali ini Yang pertama, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat Yang kedua, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat Yang ketiga, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat Pada suatu hari, Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering Rencananya akan ia gunakan untuk belajar Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering Dayu mengambil beberapa helai daun kering Lalu meletakkannya di sebuah kotak Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering Dan meletakkannya pada kotak yang lain Di kotak pertama, ada 35 helai daun kering Di kotak kedua, ada 15 helai daun kering Dayu menghitung semua daun kering 35 ditambah 15 sama dengan 50 Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar Apakah jumlah daunnya akan sama? Di kotak pertama, ada 15 helai daun kering Di kotak kedua, ada 35 helai daun kering 15 ditambah 35 sama dengan 50 Ternyata jumlahnya sama Yaitu 50 helai daun kering Kita tulis dalam kalimat matematika ya 35 ditambah 15 sama dengan 50 15 ditambah 35 sama dengan 50 Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35 Kita bisa coba pada penyebelan yang lain Ada 120 ditambah 930 sama dengan 1050 930 ditambah 120 sama dengan 1050 Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120 Suatu hari, Dayu mengunjungi pamannya Seorang petani kelapa Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota Seorang pekerja menghitung buah kelapa yang ada di dalam truk tersebut Truk pertama sebanyak 425 butir kelapa Truk kedua sebanyak 590 butir kelapa Jika dijumlahkan 425 ditambah 590 sama dengan 1015 Jika posisi gambar truk dirubah Maka truk pertama sebanyak 590 butir kelapa Truk kedua sebanyak 425 butir kelapa Dalam bentuk penjumlahan 590 ditambah 425 sama dengan 1015 Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama Meskipun posisinya kita ubah Yaitu 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425 Sifat pertukaran di dalam penjumlahan tersebut disebut dengan sifat komutatif Sekarang giliran kamu mengerjakan soal latihan berikut ini Kalian dapat menulis soal tersebut di dalam buku tugas kalian masing-masing Kalian kerjakan dan kalian kumpulkan ke guru kelas kalian masing-masing ya Agar kalian mendapat nilai Kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu Kita dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat Yang kedua dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat Yang ketiga kita dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat Nah anak-anak jangan lupa untuk menantikan video pembelajaran dari channel ini pada video selanjutnya Sekian video pembelajaran dari Bu Yuli Apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata Bu Yuli yang kurang berkenan Bu Yuli mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali anak-anak Tetap semangat dan jaga terus kesehatan Terima kasih telah menonton